Retakan tanah yang terjadi di Gunung Banyon, Desa Talun, Ponorogo, kian meluas. Satu pagi, retakan mencapai 1,5 meter dengan lebar 600 meter. Polar retakan membentuk tapal kuda. Ini menandakan potensi terjadinya longsor sangat tinggi. Selain itu, adanya sumber mata air yang ada di bawah tanah membuat pergerakan tanah semakin cepat, terlebih saat hujan turun sangat deras. Dari alat ekstensometer yang dipasang ahli geologi ini, pergerakan tanah sangat cepat. Hal ini ditandai dengan adanya gempa lokal berkisar dua skala Richter, yang sering dirasakan warga sekitar. Sudah terdapat lebih dari 80 kepala keluarga atau sekitar 159 jiwa diungsikan badan penanggulangan bencana daerah. Banyaknya titik longsoran membuat desa yang terdampak juga diperkirakan terus bertambah. Ya, pergerakan tanahnya itu di atas itu kan sudah ada retakan-retakan yang membentuk tapal kuda. Itu di bawahnya sudah longsor. Itu kemungkinan kalau terjadi hujan yang dengan durasi yang cukup lama, dengan curah hujan yang tinggi, dikhawatirkan akan terjadi longsoran-longsoran. Longsoran itu akan mengalir melalui lembah sehingga mengancam warga desa atau rumah-rumah penduduk yang ada di bawah ini. Sementara itu BPBD setempat terus menyisir lokasi dan mensosialisasikan resiko longsor kepada warga. Hal ini lantaran masih banyak warga yang bertahan di pemukiman. Mereka takut harta benda dan ternaknya hilang dicuri jika ditinggal mengungsi. Sony Mr. Danto melaporkan untuk NET.